Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini Alhamdulillah Oke kita akan melanjutkan culture shock bagian kedua Yang pertama kemarin adalah tentang perbedaan waktu Yang kedua ini ada sesuatu yang mungkin pernah kalian dengar juga ya di Youtube Dan saya juga pernah dengar di Youtube Pernah lihat beberapa video tentang masalah ini Yaitu tentang Sebenarnya bukan tidak ada klaksonnya Tapi nyaris tidak ada Hampir tidak terdengar klakson di Malaysia Tadi saya berpikir guys Apakah di setiap mobil atau kereta di Malaysia ini Tidak ada klaksonnya gitu Tidak ada klaksonnya Atau mungkin mereka hanya tidak terbiasa saja menggunakan klakson Sampai akhirnya saya memiliki kesimpulan bahwa Mereka hanya tidak terbiasa guys Mungkin di sana itu memakai klakson itu dianggap tidak sopan mungkin ya Saya enggak tahu juga guys Saya enggak tahu Tapi mungkin pada situasi tertentu klakson itu dipakai juga ya Seperti misalkan untuk orang-orang Atau ketika ada orang yang kenal Tintin hai gitu Seperti itu Mungkin ada beberapa situasi mungkin yang dipakai juga Tapi selama saya di Malaysia memang bunyi klakson ini bisa dihitung oleh jari gitu guys Oke Karena memang saking jarangnya ya Hampir tidak pernah didengar gitu Sebenarnya ada baik dan buruknya juga ya Tentang hal ini Baiknya mungkin kita ketika ada di pinggir jalan itu Kita enggak kagetan Enggak jantungan gitu kan Kalian bayang sendiri guys Kalau lori itu Oh iya benar sih Itu membuat jantung itu Mungkin itu baiknya Banyak baik Banyak baiknya juga gitu Tapi Ada sisi buruknya juga Dan ini pernah saya alami Ketika saya berada di Di berjaya hotel Di hari kedua Atau di hari pertama Saya lupa Saya waktu itu sedang mencari Barang di KK Mart Ketika saya ingin nyebrang Ingin nyebrang jalan Pada saat itu memang jalanan agak sepi Saya ingin menyebrang Karena tidak ada mobil kan Saya nyebrang dengan santai jalan Tapi Saya mendengar dari sebelah kiri itu Ada suara mobil Suara mobil yang laju Sangat ngebut Ngebut gitu guys Oke Ketika saya melihat itu Saya langsung lari Mempercepat lari saya gitu guys Untuk langsung menyebrang jalan Nah saya berpikir guys Ini orang Kenapa enggak Tekan klaksonnya gitu kan Kalau saya pribadi guys ya Kalau saya berkendara mobil Saya setiap ada belokan Atau mungkin ada yang mau nyebrang Itu saya selalu tekan klakson Agar memberitahu orang itu Sini ada mobil nih Jangan dulu nyebrang gitu Saya justru lebih sering Pakai klakson Pakai mobil motor Pakai klakson Di jalan raya Di jalan desa Ketika ada anak-anak Di pinggir Walaupun di pinggir ya Di pinggir Jangan bermain Saya selalu Saya selalu Ngasih tau aja Tentin-tentin Memberitahu Sini ada mobil Sini ada motor Jangan Betul Nyebrang Jangan apa Oke Betul Betul Hah Burung gagak Selanjutnya adalah Gagak guys Burung gagak Di Malaysia ini Saya agak kaget Memang Tapi saya Burung gagak ini Setelah beberapa hari Sebelum Sebenarnya Tidak hari pertama Hari kedua Tuh Enggak Enggak terlalu Enggak saya Ada banyak gagak Di Malaysia Terus Ketika di Melaka Baru saya Ternyata gagak ini Saya temui banyak juga Di Malaysia Padahal Kalau di Indonesia Kalau kita mendengar Suara burung gagak Itu diidentikan Dengan Ada orang yang meninggal Pada saat itu Ketika ada Suara burung gagak Saya gak habis pikir Ini kalau di Malaysia Berarti setiap saat Saya harus Menalilahi Ini Menalilahi Aduh Ternyata memang Di sana Katanya burung itu Salah satu hewan Yang dilindungi Ada undang-undangnya Tidak boleh Diburu Dibunuh Seenaknya Di Pelihara Harus ada izinnya Kalau ada dipelihara Bahkan saya sempat Bilang gitu guys Kepada Bang Dar Itu Bang Dar Ini Bang Dar pernah makan Ini kalau dimakan Ini seperti apa Rasanya burung gagak ini Saya memang gak tahu guys Burung gagak itu ternyata Emang haram Haram gak boleh Karena Kebiasanya memang Makan bangkai Ternyata ya Makan burung ya Makan ini lagi gitu Dan itu gak boleh Saya tanya gitu Bang Dar Rasanya seperti apa Bang Dar Ini burung gagak ini Dan dia Dia malah ketawa guys Dia malah Itu bagus Buat kamu Bikin konten Orang Indonesia Bikin Malaysia Makan burung gagak Itu mungkin Akan meledak Di Malaysia Makan bangkai Makan bangkai Bukan semua burung Kembali dimakan Betul Ya gagal deh Memakan Dan ada yang bilang juga Dari kalian bahwa Memang gagak itu Tadinya dibawa oleh Orang-orang Inggris Orang-orang Inggris Dibawa ke Malaysia Dan akhirnya Karena mungkin disana Di Malaysia Tidak dibunuh Tidak ditangkap Jadi banyak Tidak dimakan juga Ya mungkin gagak disana Jadi banyak Jadi Oh dimana-mana guys Di sealam Saya dengar suara gagak Seperti itu Terus di Melaka Saya dengar suara gagak Dan beberapa hari Saya mulai terbiasa sih Mulai terbiasa ya Tapi Saya tangkap Sulit juga Tanya-tanya guys Ditangkap Nah di Malaysia Ini banyak-banyak Burung guys ya Aku lihat juga Di sealam itu Di kota malahan Ada burung Kayak burung puyuh Itu aku mau tangkap Burung apa gitu Aku mau tangkap Susah juga Dan terus ada burung beok Juga ada burung Tapi kalau di Indonesia Itu burung-burung itu guys Dipelihara Jadi dikandangin gitu Saya sekali Gak bisa dibawa ke Indonesia itu Oke Kipas angin Nah ada apa Selanjutnya adalah Kipas angin Nah ini Kipas angin ini Saya gak tau guys ya Saya pernah bilang Di Kuala Lumpur itu panas Wajar lah Kalau di Kuala Lumpur Itu banyak kipas angin Di setiap rumah itu Ada kipas angin Tapi saya lari ke Melaka Di Saalam Itu semua rumah Semua rumah Itu hampir di setiap Di setiap ruangan itu Ada kipas guys Di atasnya Kenapa guys ya Padahal kalau bisa dibilang Panas ya Panasnya seperti Jakarta Di Jakarta ya panas Tapi kalau ini kok Di setiap negeri Itu ada kipas anginnya Di atasnya Aircon juga ada guys Aircon ada Ditambah ada kipas lagi Ini apakah memang Alasannya karena panas Atau karena apa Saya gak tau guys ya Mungkin kalian bisa kasih tau ke saya Apa mungkin karena panas Atau mungkin karena ada faktor lain Selain panas tadi Tapi yang pasti di setiap Ruangan itu Baik hotel Rumah Yang saya temui Itu pasti ada kipas angin Di atasnya Di atas guys ya Bukan di bawah Yang ditempel Atau yang di stand Itu enggak Jadi atasnya ada Kipas angin Oke Colokan 3 pin Ya pasti itu Kalau dulu Culture shock yang lain Adalah 3 pin Ada pin Atau saklar Atau plug Yang ada di malaysia Itu dia menggunakan 3 pin Bukan 2 pin Ini agak Membuat saya Ketar-ketir Di hari pertama Ketika saya mau Mengedit video Waduh Ini semua Semua colokan Ini kok 3 pin Seperti ini Gitu gak ada yang 2 pin Gitu ada yang 2 pintu Dipaksain gitu Jadi dia harus Seperti ini Jadi lebar Seperti ini Jadi patah Dan Ini cukup membuat saya Kaget juga Di hari pertama Itu kakak Ketar-kakak yang pertama Yang saya temui KTP bisa bayar tol Oh Selanjutnya KTP KTP disana itu Ternyata bisa pakai Untuk bayar tol Saya baru tahu ya Karena Berapa kali Saya lewat jalan tol Dan saya baru tahu Bahwa memang KTP disana Bisa diisi Kayak gopay Kayak bisa diisi Kayak gopay KTP disana Ini mungkin bisa jadi Ide yang bagus juga ya Kalau di Indonesia Diterapkan gitu guys Kenapa enggak Benar-benar Kalau mungkin ada Teknologinya Sekarang kan di Indonesia Juga ada chips kan Pakai kayak itu Menurut saya Ide yang bagus juga gitu Motor ngebut Oke Selanjutnya adalah Motor guys Motor kencang Ini di jalan Di sana itu Di jalan tol itu Kan ada satu jalur Khususus Di sebelah kiri Untuk motor Itu saya kaget Setiap kali Ada motor Itu motornya Ngebut-ngebut Ngebut-ngebutnya Itu lebih parah Dari di Indonesia Karena mungkin kan Jalannya Gak ada mobil Gak ada motor Gak ada motor Yang macet Itu motornya Ngebut-ngebut Ngebut-ngebut semua Weng 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 Itu cukup Membuat saya kaget juga Apalagi yang Exosnya Yang suaranya Yang Begelegar Bisa Membuat kuping Kita terganggu Juga Jadi sebenarnya Buruknya disana Tidak ada horn Gak ada horn Gak ada klakson Tapi suara motor Bersambung Bersambung Ada juga guys Ada juga ya Yang buat bising Tapi saya harus tegaskan Kepada kalian semua Ini bukan Membandingkan Satu dengan lain Betul-betul Masing-masing itu Memiliki Karakteristiknya Tersendiri Jadi yang satu Bagus itu Belum tentu Yang bagus untuk yang lain Yang satu cocok Belum tentu Cocok untuk yang lain Oke sekian dulu Mungkin guys Jika ada Mungkin karakter shock Yang terlupakan Yang saya terlupakan Mungkin kalian bisa Tulis di kolom komentar Di bawah ya Tapi mohon maaf Jika ada Kesalahan kata Atau kesalahan data Yang saya sampaikan Mohon kalian koreksi Di bawah guys Karena mungkin Saya baru 11 hari ya Mungkin saya belum bisa Menyimpulkan juga Semuanya dengan baik Dan benar Saya mohon maaf Jika ada kesalahan itu guys Oke sekian dulu Mungkin untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Sudah selesai videonya So itulah Kultur shock Yang dialami oleh Fikri Ketika di Malaysia guys Yang membuat saya Baru tahu ya kan Karena banyak sekali Setelahnya TKI-TKI Channel-channel youtube Yang kawan-kawan sekalian Yang di Malaysia Itu banyak yang membuat Kultur shock Dan salah satunya Yang tidak ada Kalau menurut saya Istilahnya gagak Tadi guys Gagak Ataupun burung Yang dilindungi disana Itu memang tidak ada Yang dibahas oleh Mereka-mereka itu Dan selanjutnya Yaitu tentang Mungkin Colokan 3 Tidak juga Tidak banyak yang bahas Dan keren si Fikri Terima kasih banyak Terima kasih banyak Fikri Yang sudah share juga Yang pertama Kita kayaknya udah nonton Pasal Fikri Kultur shock disana Masalah waktu Seperti itu Dan yang kedua Banyak sekali Ternyata Yang pertama Tidak ada Tidak ada klakson Terima kasih Semoga semua Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya Pembina Untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan kita semua Dan ini juga jadi Pelajaran bagi saya Kalau ke Malaysia Nanti bawa colokan 3 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax